Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Prostitusi Salah satu asas dalam suatu perjanjian jual beli adalah harus didasari pada suatu itikat baik Menurut Profesor Sebekti, itikat baik dalam pembuatan perjanjian diidentifikasikan sebagai kejujuran salah satu pihak dalam pembuatan perjanjian Dan yang kedua, dalam konteks pelaksanaan perjanjian Itikat baik dibahami sebagai suatu kepatutan yang diartikan sebagai suatu penilaian baik terhadap tindak tunduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati Dalam hal ketidak cermatan kegiatan jual beli karena kurang informasi pembeli terhadap objek yang diperjual belikan bukan serta-merta karena tidak adanya itikat baik oleh pembeli Manakala adanya suatu hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka pembeli tetap harus dilindungi demi menjamin suatu perlindungan bagi konsumen Dalam pembuktian legalitas objek yang diperjual belikan menjadi tanggung jawab si pembeli Maka hal tersebut tidak memberikan suatu keadilan dan kemanfaatan Dikarenakan hak pembeli ialah mendapatkan objek jual beli secara terang dan berkewajiban membayar dari objek tersebut Sedangkan kewajiban yang membelikan informasi secara terang terkait jual beli adalah kewajiban sepenjual Hal tersebut sesuai dengan pasal 40C Undang-Undang No.8 tahun 1999 Pembeli mempunyai hak untuk informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan akun jasa Maka untuk itu segala hal yang menyangkut objek jual beli haruslah diinformasikan secara terang, jelas dan tegas oleh penjual untuk memenuhi hak daripada pembeli Pun dijen terjelas dalam pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang menyatakan kewajiban penjualnya itu, ia mempunyai dua kewajiban utama Yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya Junto pasal 1491, yaitu penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan keteram Serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian Yang artinya memang suatu kewajiban, maka untuk itu tanpa adanya kewajiban memeriksaan sebelum dan pada saat jual beli Peraturan perundang undangan yang ada sudah mengatur dengan konkret bagaimana perlindungan yang didapati oleh pembeli Hanya bagaimana pemerintah dapat membingung sosialisasi kakal tersebut agar para pihak dapat menghindari adanya sakita dalam kegiatan jual beli Kami dimiliki debat FHUP dalam Liga Hukum Awai 2015 Menyatakan kontrak terhadap mesti perdebatan kita kali ini Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb